Ketua Jurulatih Hongkong Akhir beliau bertemu Malaysia sebelum menyertai Hongkong pada tahun 2021 adalah dikelayakan pada Piala Asia 2019 dan pada 2017 Ketika beliau membimbing Korea Utara, mereka merekodkan kemenangan selesai 4-1 Bukan sekali, tetapi dua kali mereka menang dengan keputusan yang sama Hampir 50% pemain Malaysia kini pemain naturalisasi Masa saya bersama Korea Utara, kami mudah untuk tewaskan mereka, ujarnya Berbanding sebelum ini, kualiti sekuat mereka sudah jauh meningkat Saya suka gaya permainan mereka, pantas dan menyerang tambahnya lagi Beliau sudah pernah merasai ditewaskan oleh sekuat Malaysia baru-baru ini pada Juni lalu Dalam aksi persahabatan yang berlangsung di Bukit Jalil Malaysia telah menang 2-0 hasil jaringan Syafawi Rasid dan Syafiq Rahim Kehadiran pemain-pemain naturalisasi dan berdarah campuran ini telah membantu Malaysia meningkatkan tahap mereka di Asia Ungkapnya Untuk aksi malam ini, Anderson memberi jaminan mereka akan tampil lebih baik berbanding ketika dikelahkan anak buah Kim Panggon Juni lalu Kami selalu coba pendekatan baharu bagi saya, ia dua perlawanan yang berbeda Tentang pertembungan kedua dengan Malaysia Malaysia akan senantiasa menyerang dan menekan kami di garisan tinggi Tetapi saya boleh berjanji yang sekuat kali ini lebih kuat berbanding ketika dua-dua pasukan bertembung sebelum ini Beliau juga menuntut anak buahnya untuk menang aksi ini dan menekankan kekuatan pertahanannya Sebelum ini kami tewas 0-2, tetapi perkara dah berlalu Kami akan coba untuk menang dan kami juga boleh beri ancaman kepada mereka Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat